Kepala Staff Kepresidenan Muldoko menegaskan saat ini Indonesia memang masih membutuhkan impor beras untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ya, Muldoko menilai kisru impor beras antara Bulog dan juga Kemendak hanyalah miskomunikasi. Menurut Muldoko, kurangnya produksi dalam negeri disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, pengurangan lahan pertanian yang terus terjadi, dan selain itu juga faktor hama cuaca dan lain-lain yang berpengaruh pada produktivitas. Di sisi lain, konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai 2,4 juta ton per bulannya. Kondisi inilah yang mendorong perlunya impor beras dilakukan. Namun, Muldoko menilai kisru antara Kepala Bulog dan Mendak terkait impor beras hanya sebatas miskomunikasi saja. Menurutnya Presiden Jokowi sudah memerintahkan Menko Perekonomian untuk pemanggil keduanya. Sehingga secara logika itu memang ada kebutuhan beras nasional yang tidak bisa diproduksi sepenuhnya oleh kita. Tapi pemerintah juga melalui Pementerian Pertanian melakukan usaha-usaha. Yang pertama, usaha membuka lahan di luar Jawa. Yang kedua, melalui intensifikasi, jadi ditingkatkan. Untuk itulah, sekarang kita mengenal tidak ada hari tanpa panen. Itu terus berjalan. Tapi sekali lagi teman-teman sekalian bahwa faktor cuaca, faktor hama, faktor yang lain-lain itu sangat mempengaruhi produktivitas. Sehingga memang kita masih memerlukan impor. Nah persoalannya adalah, satu, impor itu tidak boleh pada saat petani lagi mengupanen. Itu poin pertama. Jadi kalau nanti impor pada saat petani mengupanen, saya selaku ketua AKT, ya marah dong. Saya harus memperjuangkan petani saya. Yang kedua, kalau memang ada indikasi bahwa cadangan nasional beras kita itu tidak mencukupi. Karena kita bisa berhitung bahwa kebutuhan nasional kita itu 2,4 juta ton per bulan. Jadi kalau sudah poin ini bahaya, mepet. Harus ada upaya-upaya.